Sejak awal tahun 2020, bumi kita dilindungi musibah. Ya, COVID-19, coronavirus disease, tetap jenis 19, yang berhasil merebak hampir ke seluruh negara di dunia. Dan salah satunya adalah Indonesia. Negara tercinta. Tetap memilunya hati ini. Ketika mendengar dua warga negara Indonesia terinfeksi COVID-19, dan sampai saat ini jumlah yang positif kian bertambah. Kepanikan terjadi di mana-mana, bahkan sampai membuat masyarakat hilang haruan dan kepercayaan. Jangan panik, jangan risau. Panikan hanya membuat situasi semakin memburu. Emang mau? Hidup dengan kepanikan yang tidak ada di dunia. Itu tidak mau, bukan? Untuk itu, mari kita sejauh bersama menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menghadapi pandemi. Ada beberapa cara agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Yang pertama, terapkan hidup sehat. Dan biasakan mencuci tangan dengan hand sanitizer yang berbasis alkohol atau dengan sabun. Di sini saya akan mempraktekan cara memcuci tangannya baik dan benar. Pertama, tuangkan hand sanitizer ke telapak tangan. Usap telapak tangan searah jarum jam ke dalam. Kemudian, punggung tangan, kiri dan kanan. Selah-selah jari, kiri dan kanan. Kemudian, kunci jari, kiri dan kanan. Kemudian, ibu jari dengan cara diputar, kiri dan kanan. Kemudian, kuku jari dengan cara diputar ke arah jarum jam, kiri dan kanan. Kemudian, pergelangan kanan, kiri dan kanan. Selesai. Selanjutnya, dengan rajin berolah raga, mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang, dan perlu diingat untuk menghindari makanan atau daging mentah atau yang kurang matang. Selanjutnya, ruangkan waktumu untuk berjemur di bawah sinar matahari selama 15 menit pada jam 10 pagi ya. Yang kedua, tindari keramaian dan selalu jaga jahat di masa 1,5 meter. Terkadang kita harus menganggap semua orang termasuk diri kita sudah kerenfeksi. Maka jaga diri Anda dan orang di sekitar Anda. Nah, yang ketiga, kita dapat melakukan aktivitas di rumah. Untuk musik kosongan, kita dapat melakukan hobi kita. Kita dapat menonton musik. Bekerja dan belajar Beribadah di rumah Keempat, gunakan masker kain jika Anda merasa sedang sakit seperti flu dan batuk, dan tetap gunakan masker jika Anda merasa terpaksa untuk pergi keluar rumah. Yang kelima, cari pertolongan pertama jika merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Jangan panik jika anggota keluarga Anda memiliki gejala seperti demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera bawa anggota keluarga Anda kekasilitas kesehatan terdekat seperti klinik atau puskesmas. Kami dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan, jurusan Keperawatan Prodi D4 tahun 2017, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh perawat, dokter, tenaga medis, pemerintah, maupun segala pihak yang telah berjuang menghadapi pandemi ini. Dua terbaik selalu kami panjatkan untuk ditas. Terima kasih telah menonton!